Al-Fatihah yang mengatakan misal Al-Fatihah untuk Hamzah Al-Fatihah untuk Uja'far ini semua adalah paman dan sebagainya tidak pernah ada riwayat masalah itu karena sebenarnya bisa saja Nabi SAW sebutkan kan tapi ada ulama umumnya mengatakan bahwasannya semua amal salih bisa sampai kepada orang mati Allah SWT kalau saya ditanya pribadi saya lebih berhati-hati saya pribadi tentunya yang sifatnya memang juga pendapat jumhur ya pendapat ulama ya bukan berarti saya pribadi ini berarti saya sendiri enggak saya berujuk juga dengan pendapat kalau antum ketik di google tentang masalah sampingnya bacaan kurang untuk orang mati antum mendapatkan dapat banyak perselisian pendapat ulama kan nah pendapat itu ada dua ada yang membolehkan tidak membolehkan yang tidak membolehkan saya cenderung dengan pendapat itu karena memang dalil-dalil tidak ada yang sorry yang jelas mengatakan bacalah Al-Fatihah untuk si Fulan atau bacalah Surah Yasin untuk si Fulan itu enggak ada tapi ada ulama yang mengatakan itu boleh semua amal salih masuk di istilah dengan amal salih yang akan sampai kepada orang-orang mati Allahu'alam kalau saya pribadi sekali lagi mengikuti pendapat yang mengatakan tidak sampainya membaca Al-Quran untuk orang mati tapi yang kita sudah jelas ada istighfar berdoa untuk mereka sodakah jariah ilmu bermanfaat disebarkan haji dan umrah yang sudah jelas-jelas ada dalilnya teman-teman sekalian kita berjaga-jaga berada di sebuah lingkungan yang pasti aman lebih aman dibandingkan kita berada di sebuah lingkungan bisa benar bisa salah bisa ditangkap maksudnya kalau kita menjaga diri kita pada perbuatan amal salih yang ada dalilnya jelas maka kita berada di zona yang aman karena ada dalil enggak ada keraguan pasti diterima sama Allah tinggal keikhlasan dan mengejarkan dengan benar tapi kalau kita di luar zona ini bisa benar bisa sunnah bisa bid'ah ragu kan kita berada di zona yang tidak aman teman-teman sekalian tidak aman dan ini berbahaya buat kita sementara di zona aman ini sudah banyak sekali dalil banyak amal yang bisa kita kerjakan seperti berbanyak istighfar untuk mayid kita mendoakan mereka berdoa sampai satu jam dua jam tiga jam doain orang tua kita berdoa sebanyak-banyak dan doa anak soleh diterima istighfar untuk dia bersodok setiap hari setiap saat kita haji dan umrah sebarkan ilmu yang jelas di zona aman kirim sebanyak mungkin di zona yang tidak aman yang belum jelas dalilnya ini bisa benar bisa salah karena tidak selamanya niat baik itu bisa diterima kan harus seperti yang Allah inginkan Allah kan sudah sempurnakan agamanya jangan lagi teman-teman yang sedang diingatkan masalah ini tersinggung enggak ini yang suka buat yang dianggap tidak ini fadol buat deh kalau mau karena kalau diingatkan tidak mau dengar ya sudah itu hak antum silahkan saja jangan dianggap oh ini berarti dilarang ya sudah tapi jangan juga larang kami mengatakan ini adalah salah ini zona amannya ini loh supaya masing-masing sering menghormati kalau memang tetap mau lakukannya silahkan seperti bahasa saya teman-teman sebagai penutup setiap orang di muka bumi ini seperti belanja di supermarket bisa pilih barang apa saja tapi lewat kasir ada tanggung jawabnya apalagi kalau sampai instruksikan orang mengerjakan tanpa ada dalil yang jelas konsekuensinya berat lebih baik kita di zona aman ini kerjain ini hadithnya ini ayatnya pasti ya itu aja kita sibukin diri bukan itu lebih aman lebih aman lebih baik mungkin begitu teman-teman sekalian semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua dan semoga amal yang pernah kita kerjakan semua diterima oleh sang pencipta Allah dan semoga semua dosa yang pernah kita kerjakan sekecil sampai sebesar apapun dimaafkan dan diganti dengan kemah murahnya menjadi pahala dan semoga saja sisa umur kita ke depan semuanya diisi dengan amal salih keberkahan di harta di keturunan di pasangan dan juga puncaknya kita masuk ke dalam surga tanpa hisab dan kita mohon kepada Allah Zat Maha Kuat Maha Perkasa yang saya akan sedang melihat kita sekarang dan mendengarkan kita dan malaikatnya hadir di majlis ilmu ini agar memberikan pertolongan Rasulullah kita di Palestine, di Syria, di Yemen, di Iraq di Myanmar, di Ahsa dimanapun mereka semoga Allah ikhlaskan niat mereka terima para syuhada mereka muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua dan semoga Allah dengan kemah murahannya mempartisipasikan kita bersama mereka di pahala baik dengan doa dan hati juga dengan jiwa kita dan semoga Allah dengan kemah murahannya memberikan hidayah para pemimpin-pemimpin negara ini dan negara-negara kaum muslimin agar kembali kepada Al-Quran dan Sunnah memuliakan Islam di tangan mereka sehingga memang menjadi amal jariah buat mereka dan semoga negara kita menjadi contoh buat negara-negara Islam yang lain dan semoga semua orang yang belum dapat hidayah diberikan hidayah yang berbuat salah semoga diampun dan dimaafkan dan semoga semua permusuhan dan persisian diangkat oleh Allah yang maha pengurah dan maha bijaksana dan sebagai penutup semoga Allah menyatukan kita semua di surga firdausnya tanpa hisap mana ia satukan kita di majlis ilmu yang mulia ini kalau ada benar dari Allah kalau salah dari saya mohon dimaafkan subhanakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton